Sekarang setelah dirampingkan, maka posisi belanja kita untuk pegawai di posisi 29%. Ini artinya daerah bisa menyiapkan dana untuk belanja modal lebih besar. Untuk belanja cibah lebih banyak. Untuk belanja bantuan sosial lebih banyak. Untuk kecepatan kita membangun desa, menata kota lebih cepat lagi. Oleh karena itu, kalau ada pian-pian seberata-at, atau ada keluarga pian yang kena imbas dari kerabungan ini tadi, atau ada kawan-kawan dekat pian, sahabat pian, padahal permohonan maaf dari Bupati. Kewah maaf dari Bupati. Insya Allah, target kita di 2022 akhir, itu kadang-kadang lagi jalan di Kabupaten Barang Yawusakitun. Ini kecepatan kita. Di 2022 perdengahan, itu kadang-kadang lagi desa kita yang blank spot untuk internet. dan alhamdulillah ini untuk buru-buru sudah bisa diperhatikan, walaupun tidak terlalu banyak. Bidang dan perawat PTT sudah kita naikkan juga. Nah inilah salah satu langkah kita dalam rangka efesensi dan efektivitas IPBD kita. Kalau kita kadang-kadang bisa mendatangkan IPBD yang banyak, juga berkembalangan, maka wid yang ada itu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam kesempatan ini, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada PKI. Dengan adanya kerja keras kian-kian seberataan, maka masyarakat Barang Yawusakitun menjadi pintar, dan insya Allah seberdaya manusia Kabupaten Barang Yawusakitun akan bisa bersaing dengan Kabupaten Kota TNI-TDI, Kalimantar Selatan. Terkait dengan pengelolaan aset, MCT-KPK kita nilai terendah sekalipada selatan. Kita nilainya Rp36.000. Paling rendah untuk pengelolaan aset. Oleh karena itu, belum sangat menyenangkan baik, ada nyorok sok pada hari ini, dan mudah-mudahan yang bisa mengikuti acara ini dengan sebesar. Belum begitu dilantik, silikus telah dilantik, pemberkalan dari Kementerian Dalam Negeri, isinya, materinya itu adalah rencana aksi pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Barang Yawusakitun. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita, dalam rangka meningkatkan kemampuan kita tentang pengelolaan aset kita itu. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena pengelolaan aset adalah bagian daripada penyusunan laporan perubahan kita yang mendapat penirayan dari BPK. kita sudah 8 kali, sudah 8 tahun, mendapatkan WTP. Mudah-mudahan di tahun ke-9 kita dapat lagi, apalagi wabian sudah melaksanakan woksos. Jadi, pengelolaan aset ini sangat penting. Kayak apa aset dikelola dengan sebaik-baiknya? Karena aset ini, kalau dikelola dengan baik, maka akan bisa meningkatkan pelayanan kita kepada pasaran khususnya di dunia pendidikan. BP nomor 28 tahun 2020, atas perubahan BP 27 tahun 2020, Buku Kebat, Buku Nyatakan, plus B dimulai. Sekali lagi, Buku mengucapkan terima kasih kepada Panitia Woksok, kepada Pak Bajari, dan Pak Baksudanku.